Saksi Siti Priantini Saksi Indah serta dua saksi dari aparat kepolisian Polresta Besurabaya menyatakan di persidangan bahwa memang ada keterkaitan secara langsung antara usaha perdagangan yang dilakukan oleh korban dengan para terdakwa yang menguatkan menjadi latar belakang terjadinya dugaan pembunuhan berencana terhadap korban Budi Hartono ini. Sementara itu saksi dari pihak berwajib menyatakan bahwa mereka menangkap para tersangka di antara untuk terdakwa Alex dan Rineke di Bali setelah adanya laporan dugaan pembunuhan tersebut. Ya kalau saya sih, menurut saya sih mereka tidak berani ya untuk itu menghadapi meskipun mereka sudah punya hutang, mereka sudah punya hutang seharusnya mereka kan bertanggung jawab. Ibu dia baik menemui suami saya, dia baik tinggal. Kalau masalah suami saya marah, saya rasa itu wajar karena mereka cuma hanya janji-janji saja. Dan janji-janjinya sudah sangat lama gitu. Dan tidak masuk akal kalau dia bilang dia sudah salah, dia sudah punya hutang, sudah punya kewajiban. Sempat terjadi adu mulut dan saling umpat di antara keluarga korban dan keluarga terdakwa saat selesai acara persidangan. Bahkan sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun beruntung aksi ini berhasil dihadang aparat kepolisian dan tidak sampai terjadi insiden saling pukul di antara dua kubur. Kasus ini sendiri menjadi menarik, di mana terkait apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Hasanuddin dari Kejari Tanjung Perak menjerat para terdakwa dengan dakwaan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dan ancaman tak main-main, ancaman maksimal hingga hukuman mati. Terima kasih telah menonton!